Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap satu orang pengendat narkotika jenis LSD yang dikirim dari negara Jerman. Dari tangan pelaku, penyidik menyita ribuan lembar narkotika jenis LSD yang telah dicetak dengan gambar karakter kartun. Inilah pemirsa pelaku berinisial NK yang ditangkap oleh penyidik Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jalan Kebon Kacang Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap saat mengendarkan narkotika jenis LSD di DKI Jakarta. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari negara Jerman yang dikirim melalui jasa pengiriman barang ke Indonesia. Narkoba tersebut rencananya akan dijual kepada kalangan remaja dan anak sekolah. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, mengatakan pelaku menjual satu lembar LSD tersebut dengan harga 50 juta rupiah. Dan dari tangan pelaku, penyidik menyita sedikitnya 2.500 lembar narkotika jenis LSD. Pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jenis CC4 atau CC4 atau LSD ini narkotik golongan 1. Jadi pengemasannya lebih, modusnya lebih, kita seperti, kalau orang bawah mungkin kita tidak percaya rekan-rekan. Tapi ini narkotik golongan 1, dia sejenis ekstasi. Setiap satu perangkot, jenis perangkot ini, ini sudah dibuat kecil-kecil, ini nilainya, nilai jualnya mereka luar biasa. Jadi mereka jual bisa sampai 100 ribu, satu biji kecil ini. Dengan modus gambar-gambar seperti gambar kartun, ini menyasar kepada sekolah, anak-anak remaja yang penggunaannya sangat mudah dan mereka sangat diminati oleh anak-anak remaja terutama.